balik lagi di channel k2ac multi ya nah ini tampilan di toko online atau lapak online Tokopedia k2ac multi ya jadi kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Tokopedia itu selalu menggunakan Tokopedia seller ya dia kalau menurut saya lebih lebih mudah ya simpel ya Nah pada video kali ini saya mau sharing ya mau berbagi pengalaman saya sep selama berjualan di Tokopedia ya Nah mungkin buat teman-teman nih yang khususnya yang masih pemula ya masih pemula jadi pasti pernah mengalami ketika ada pesanan namun stok kita kosong ya atau mungkin tidak sesuai gitu ya tidak sesuai Nah ketika pesanan yang masuk ya tidak tidak diproses ya atau diabaikan oleh seller nah nanti dampaknya itu akan terkena penalti atau pengurangan skor itu jangan sampai terjadi kalau sampai terjadi pengurangan skor nanti toko kita atau eh lapak kita Tokopedia itu reputasinya atau performanya itu akan menurun ya jadi kalau performanya menurun itu sangat sulit sekali sangat sulit sekali direkomendasikan oleh kemudian kemudian minat dari si pembeli juga daya minat belinya itu ya akan kurang juga ya Nah di video kali ini saya akan kasih tips ya atau trik ya ketika teman-teman mendapatkan pesanan namun produknya yang kita jual itu ternyata kosong gitu ya kosong ya itu bisa ya bisa aja terjadi ya baik di di pemula ya maupun ya sudah senior juga itu bisa terjadi ya Nah ini kebetulan saya ada pesanan masuknya ada pesanan masuk ada satu ya ada satu nah pembeli ini langsung pesan ya langsung pesan sudah proses sudah bayar nah namun namun eh stoknya ternyata kosong jadi pembeli menginginkan ukurannya itu yang XL tapi di toko saya adanya yang M gitu ya ini gimana caranya supaya supaya toko kita ya toko online kita tokopedia itu dibatalkan namun tidak kena penalti atau tidak kena poin skor gitu ya Nah itu oke ya kita coba buka lah ini seperti terlihat di layar ya disini ada pesanan satu ya ada pesanan satu Nah kita coba nah kita klik ya kita klik nah disini coba kita klik disini ya kita klik di pesanan oke kita klik pesanan ya oke nah ini pesanannya kebetulan pembeli order baju ya baju mekanik dia ukurannya mintanya SSXL ya namun di di tempat saya atau di tempat saya kebetulan lagi kosong oke ya bagaimana caranya supaya kita membatalkan pesanan ini namun tidak terkena skor atau tidak terkena penalti ya oke kita langsung komunikasi ya kita komunikasi ke pembelinya kita klik saja ya coba kita di cat sini ya di atas sini ya klik oke nah ini nah coba kita nah nah ini nah kemudian saya coba konfirmasi pembeli maaf Kak sisanya tinggal M ya nah kemudian pembeli membalas ya kayaknya gak muat nih Kak kalau eh kira-kira XL adanya kapan gitu kan saya kesel dulu aja ya Kak gitu kan nah kemudian saya yakinkan lagi tuh buat pembelinya eh kurang lebih September yang minggu kedua baru-baru jadi ya sekitar 300 setelah ya oke jadi konsumennya eh mau menerima ya jadi mau menerima ya intinya kita sebagai seller sebagai penjual kita harus komunikasi dengan baik ya kemudian kita kita eh ucapkan mohon maaf gitu ya atas ya kendalanya gitu kan ya karena pesananya lagi kosong lah gitu ya nah itu ya penting kita janjikan ya Insya Allah di di minggu kedua ya di September itu akan ready kembali ya gitu nah setelah itu ya Alhamdulillah si pembeli mau membatalkan nah jadi intinya intinya sebagai seller ya kita sebagai seller penjual bagaimana caranya supaya yang membatalkan itu adalah pembeli jadi jangan seller atau jangan si penjual gitu ya nah kalau yang membatalkan atau yang request batal itu dari pembeli ya itu tidak akan kena penalti atau tidak akan kena pengurangan skor oke ya tadi sini pembeli sudah mengajukan proses pembatalan ya cancel ya oke kita kembali lagi oke ya ini pembeli sudah membatalkan sudah mengajukan ya mengajukan pembatalan nah tugasnya teman-teman sebagai penjual ya tinggal di klik tangkapi klik tangkapi nah disini ya nah ini ada keterangan skor performa tokomu tidak akan dikurangi untuk pembatalan pesanan ini nah itu ini alasannya pembelinya terjadi pesanan ganda atau double order gitu ya nah ini apa namanya ya Alhamdulillah si pembelinya dia pilih alasannya itu seperti ini jadi kita sebagai seller ya sebagai penjual itu tidak akan kena penalti gitu ya gitu ya oke setelah itu di klik batalkan pesanan gitu ya oke kita klik saja ini ada keterangan lagi batalkan pesanan ini skor performa tokomu tidak akan dikurangi untuk pembatalan ini jadi sekali lagi ini tidak akan mengurangi mengurangi skor ya jadi tidak akan mengurangi skor toko kita jadi aman ya oke kita klik batalkan nah selesai ya jadi selesai sudah hilang ya nah kalau sudah dibatalkan itu nah pesanannya dia akan kembali disini ya nah ini paling paling atas ini ya ini ada keterangan juga dibatalkan atas permintaan pembeli jadi kalau yang membatalkan itu dari pembeli itu tidak akan mengurangi performa tokomu kita ya gitu nah ketika dibatalkan ini nanti si apa dananya akan dikembalikan ke gitu ya teman-teman nah pesnya yang masih pemula nih ya yang masih pemula berjualan di tokopedia ya jadi ya harus hati-hati ya sangat hati ketika ada apa kekeliruan stok gitu ya ya ketika membatalkan itu kita harus komunikasi dengan apa dengan mobil itu kita harus dengan apa dengan baik lah ya biasa konsumsi bisa menerima dengan baik juga gitu ya oke ya teman-teman ya itu aja sharing saya ini seputar tokopedia ya podia nah mudah-mudahan bermanfaat ya jadi mudah-mudahan bermanfaat nanti silahkan bisa diterapkan nih trik ini ya buat ya teman-teman ya kalau mengalami hal yang sama ya oke eh itu aja sekali lagi semoga bermanfaat jangan lupa yang baru berkunjung di channel K2 cemuti di like di komen dan di subscribe ya supaya K2 cemuti semangat lagi bikin konten-konten berikutnya sekian terima kasih sampai ketemu di video berikutnya bye bye